Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Basari Oficial Kini saya ada di Masjid Istiqomah Yaitu mau mereview atau mau menengok bangunan di Masjid Istiqomah ini Bagi sahabat-sahabat saudara-saudara semuanya yang baru jumpa channel ini Saya mohon dukungannya like, komen, dan subscribe Saya doakan mudah-mudahan yang sudah memiliki dukungan Sehat, walafiat, banyak rezekinya, dan istiqomah ibadahnya Ya, kini saya akan membuat video mengenai Masjid Istiqomah ini Nah, mari kita ikuti bersama Dan mudah-mudahan ini menjadikan tambah wawasan bagi kita semuanya Dan juga mudah-mudahan banyak jamaahnya Amin, amin, ya Allah Amin, selamat mengikuti Ini dari pelang depan Yaitu Dari tulisan Selamat Datang Dari tulisan Selamat Datang Mulai dari halaman, halaman sebelah ini Masjid ini dibangun di pinggir jalan Yaitu jalan dari Pasar Baru Kota Lama Ke desa Bukit Intan Makmur Ini jalannya Pas pikir jalan Kemudian jalan ke Dari jalan Bukit Intan Makmur Sampai ke jalan Kampung Kampung ya Ini kampung ya Tapi jalannya sudah cor Ini sudah bagus ini Ini di halaman depan ini pagarnya Halamannya ini sekaligus dipersiapkan ini Ya dipersiapkan untuk hari raya korban biasanya Ini Ini tempatnya Memang disediakan untuk Setahun sekali digunakan Setahun sekali Ini untuk hari raya korban ini Nah ini terbentuk jalannya terjadi jalan dua Yang ke Kampung-kampung baru ini Yang kesana Kampung baru Sebelah kanan Masjid Yang mau masuk Ini sudah disediakan juga tempat Tempat wudhu Memang MCKnya enggak disini Di belakang ini tempat wudhu Terima kasih telah menonton Ini kalau ditengok dari jauh tempat wudhu Tempat wudhu yang di luar Jadi kita sediakan tempat parkir Ini tempat parkir Mobil Termasuk agak luas tempat parkirnya Ini hinda Tempat parkir hindanya Ini sedang Tahap pembangunan Ini kita tengok dari belakang Kita tengok dari belakang ini Ini memasang kubah yang kecil Tukangnya ini memasang kubah yang kecil Ini belum dipasang kubah yang kecil Ini belum dipasang kubah kecil Sebelah kubah yang kecil Dan ini Ini TK RA Yahra Pertiwi Yang dikelola oleh Yayasan Dan ini RA Yahra Pertiwi itu Di bawah Namunan Departemen Agama Kita tengok dari kesehat Salih pilih pilih tanah Itu Anak selamat menikmati 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 Maksud kita kan biar Mendirikan Kekuatan agama ada basis kita Jadi Jadi Di samping sudah ada masjid Sebagai tempat Perkumpulan kita Jemaah pun harus mendukung Berjamah Alhamdulillah Untuk sholat umur waktu Untuk menghidupkan masjid Memakmurkan masjid Jemaah Pasar baru memang bagus sekali Termasuk kan ini termasuk masjid Yang baru kan itu ya Pak Termasuk masjid baru Namun Jemaahnya Bangunannya Sudah termasuk Lumayan Jadi pertama kemarin Rencana kan mau dibuat Namanya al-ikhlas Karena atas keikhlasan pertama Bersama semua Ya kan Bidang apa saja lah Tapi Ada yang Mengusurkan Istikoma Istikoma Supaya kita teguh disini Mempertahankan Kehidupan beragama Ya kan Masyarakat Jadi alhamdulillah Kita Tengok disini Yang bergabung di kampung baru ini Ada yang Orang yang pindahan dari Danukulikai Kita dari Aceh Pengunusi Aceh Dari Sumon Dari mana-mana lah kan Ada dari trans migrasi Ada pensiunan TPN Dima Ada yang kita Yang asli dari kampung bawah sana Bergabung sini Maka kita tambah Namanya Masyid Jami Iya Jami Itu Bila kami Jami Istiqomah Ya kan Yang tujuan kita Apapun Bawaan kita Iya Agama Yang kita Bawa Asil langsung Dari daerah masing-masing Di sini Kita Tidak usah Mempermasalahkan Kelasih Cara Bersikir Cara Apa Siapa Sangat Jadi imam Bawalah Itu kan Tidak fanatik Enggak Menjid ini Khusus untuk NO Atau Menjid ini Khusus untuk apa Itu Tidak Kita Berjamaah Di sini Jami Dan Istiqomah Artinya Itu Ya juga Apa ya Insyaallah Mudah-mudahan Sampai Anak Tujuh Kita Mempertahankan Kehidupan Beragama Bagus Di sini Tujuan Kehidupan Sampai Kiamat Amin Sampai Dunia Berakhir Kan Itu Kan Tetap Istiqomah Di sini Demikian Kami Sudah Ketemu Dengan Ketua Yang Masjid Istiqomah Yaitu Pak Haji Mugles MS Yang Juga Beliau Ini Selain Memakafkan Tanahnya Juga Masih Aktif Ikut Yang Katanya Tadi Semuanya Dipikir Ya Pak Mulai Dari Ya Tidak Hanya Wakaf Dipikir Bangunannya Dipikir Apa Jamaahnya Tapi Alhamdulillah Yang Diharapkan Beliau Ini Masjid Tetap Istiqomah Jamaahnya Ya Istiqomah Semakin Banyak Sampai Ke Anak Jujuh Kemudian Bagi Kaum Muslimin Dan Kaum Muslimat Yang Menengok Channel Ini Kami Memohon Ya Walaupun Tidak Memohon Apabila Ada Rezeki Yang Lebih Tapi Ini Sudah Banyak Kalau Soal Bantuan Dari Kamu Ya Kami Harapkan Masih Tetap Menerima Sumbangan Dari Kaum Muslimin Serta Muslimat Baik Dimanapun Berada Bisa Diantarkan Langsung Ke Pengurus Yang Tapi Ini Bagi Memang Bagi Yang Lebih Ya Pak Karena Walaupun Tidak Dibantu Tetap Jalan Yang Penting Itu Jangan Gara Gara Subangan Nanti Gama Anja Malah Jadi Gak Mau Alhamdulillah Kami Harapkan Bantuannya Dan Dukungannya Baik Moril Maupun Material Dan Bagi Yang Suga Membantu Menyumbangkan Masjid Ini Mudah Mudah Allah Melapangkan Rezekinya Diberikan Kesehatannya Ya Mudah Mudah Seperti Yang Dikatakan Pak Imam Orang Bersedekah Berlipat Ganda Sampai 700 Lebih Seperti Al-Quran Ini Kemudian Sekali Lagi Terima Kasih Mudah Mudah Bapak Ibu Kau Muslimin Kau Muslimat Yang Sudah Membantu Apa Itu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat Wal Afiat Saya Doakan Keluarganya Istiqomah Ibadahnya Yang Penting Dan Mudah Mudah Pak Haji Mugles Selalu Sehat Wal Afiat Amin Allah Amin Sasudai Semoga Semoga Generasi Penyambung Kita Yang Meneruskan Berjemaah Disini Diberi Hidayah Lelah Dan Anak Muda Kita Jangan Terhanyuk Terpengaruh Oleh Keadaan Yang Seperti Yang Sekarang Di Mana Mana Kita Dengar Anak Muda Sudah Susah Kali Diajak Bergabung Masjid Namanya Kemajah Masjid Masjid Tapi Memang Harus Sabarkan Itu Memang Begitu Jadi Orang Tua Sudah Atau Gantinya Jadi Biarlah Dia Main Di Masjid Masjid Ini Yang Jangan Main Di Hutan Hutan Sana Sana Biarlah Main Di Masjid Ini Masjid Masjid Caranya Beribadah Ya Kenapa Ya kan Bagi anak Yang masih kecil Ribut Ya Jangan Selalu Dikam Soal Karena Kalau Kita Tidak Suka Anak Di Masjid Besar Ada Anak Kalau Yang namanya Ribut Namanya Anak Anak Yang penting Walaupun Rame Walaupun Ribut Yang penting Dilejit Terima Kasih Pak Haji Ya Ini Kita Kita Ada Di Lantai Atas Ini Mujid Kita Ini Ya Termasuk Tingkat Gitu Ya Pak Karena Di Atas Ini Kalau Memang Diizinkan Nanti Semua yang Kuasa Kita Usahakan Buat Kusat 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 Barangkali Tempat Sekretariat BZ Yang Di Atas Ini Untuk Kantor Ya Pak Badan Zakat Badan Pengurus Korban Apa Ya Namanya Semakin Tambah Tahun Itu Nanti Kan Kemajuan Kan Gitu Ya Pak Ini Kan Belum Begitu Pesat Penduduknya Kalau Sudah Pesat Ini Nanti Ya Ya Memang Diatur Seperti Masjid Masjid Yang Sudah Jadi Pak Jadi Apa Rencana Kita Kedepan Itu Pengembangan Kita Harus Mampu Kita Membuat Masjid Ini Yang Pertama Terkesan Rekreasi Dia Kemudian Ayatnya Bagus Ya Kan Tempat Orang Sekali Pernah Kena Beruduk Beristinjak Orang Jerak Masjid Ini Kan Kemudian Masjid Ini Nyaman Jadi Di atas Di atas Nanti Bentuk Kamar Kamar Gitu Ya Pak Iya Lokal Gitu Ya Pak Sekretariat Ya Ada Perpustakaan Ada Juga Bagian Administrasi Terus Ada Terus Bagian Bagian Keagamaan Peci Sampai Ke Bagian Sholat Perlengkapan Sholat Ibu Ibu Itu Disediakan Kemudian Lantai Dua Yang Di Sebelah Mungkin Kalau Ada Kumpungan Bapak-bapak Yang Berjah Bola Ya Kan Dabli Ya Ya Bisa Di atas Kan Masaknya Ada Tempat Masaknya Dari Bawah Terima Kasih Ya Pak Demikian Ini Keadaan Taman Di Masjid Atau Halaman Di Masjid Istiqomah Ini Kita Ambil Dari Atas Dari Lantai Atas Itu Taman Itu Yang Ya Taman Sebelah Kanan Ini Sekaligus Tempat Untuk Pemotongan Hewan Korban Ini Ya Walaupun Setahun Sekali Tapi Itu Disediakan Ini Taman Taman Ini Untuk Parkir Parkir Mobil Parkir Honda Ini Kita Ambil Dari Dari Atas Demikianlah Kami sudah Ketemu Sama Ketua Yayasan Sekaligus Pendiri Masjid Istiqomah Ini Bagi Kawan-kawan Yang Menengok Channel Ini Yang Belum Mampir Yang Belum Pernah Singah Saya Harapkan Saya Mohon Dukung Dengan Like Comment Dan Yang Ada Tulisan Subscribe Itu Ditekan Karena Subscribe Itu Membantu Untuk Perkembangan Channel Ini Mudah-mudahan Yang sudah Membantu Mampun Yang Belum Saya Doakan Sehat Mudah Rezekinya Panjang Umurnya Amin Amin Jangan Lupa Yang Belum Umroh Yang Belum Haji Kawan-kawan Mudah-mudahan Bisa Ketanah Suci Kalaupun Tidak Haji Amin Amin Thank you Very May See you Next time Keep Success Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakatuh Barakatuh Barakatuh